Intro Baik, shalom Sekali lagi shalom Puji Tuhan bisa kembali lagi hadir disini Dan bisa berbagi kebenaran firman Tuhan Dengan bapak ibu saudara-saudara sekalian Tahun lalu saya ada disini Dengan desain mimbar yang berbeda Dan tahun ini Lebih muda ya Lebih fresh Lebih segar dan bisa menikmati Altar Tuhan ini dengan Yang pastinya kita lebih menikmati hadirat Tuhan di tempat ini Amen Amen Waktu saya diberi kesempatan untuk bisa berbagi sekali lagi di tempat ini Waktu perjalanan kami dari China ke Indonesia Dan kemudian Dijadwalkan untuk ada di Surabaya Di Ambengan Kemudian setelah ngobrol dan cerita Pak Joshua memberi ke saya Sebuah tema Tema untuk minggu ini Yaitu hidup Yang menggenapi Rencana Tuhan Untuk tanggal 1 Juli ini Hidup yang menggenapi rencana Tuhan Dan hal ini yang kemudian akan kita bahas hari ini Hidup yang seperti apa yang menggenapi rencana Tuhan Apa rencana Tuhan sejak awalnya Sejak mulanya bagi setiap daripada kita Apa rencana Tuhan di dalam hidup kita Sehingga itu yang seharusnya kami genapi Itu Pola pikirnya seperti itu Betul ya Jadi apa yang Tuhan rencanakan Dan apa yang harus kami genapi di dalam rencana Tuhan Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab kejadian fasalnya yang kedua Kitab kejadian fasal yang kedua Ayat yang ketujuh Setelah disitu dikisahkan di fasal pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi Dikatakan hari pertama sampai di hari yang keenam Baik, 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 baik Kemudian dikatakan hari ketujuh Allah beristirahat Allah mengucap syukur atasnya Tetapi kemudian di dalam hari yang ke Di dalam fasal kedua sekali lagi Seperti ada sebuah rangkuman yang diungkapkan disitu Bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan indah Dan kemudian di hari keenam Dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu Dan di ayat yang ketujuh dia katakan Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah Dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup Nah disini awal daripada rencana Tuhan di hidup kita Bahwa Allah melihat bahwa ini semua sudah baik Harus ada yang mengontrol Harus ada yang mendesain Harus ada yang menguasai semua ciptaan Tuhan Kemudian dia mengembuskan nafasnya kepada debu tanah Dan kemudian menjadi hidup Itulah manusia Menghembuskan nafasnya Kemudian manusia itu hidup Hari ini bapak ibu dan saudara-saudara Bisa mengembuskan nafas Dan anda bisa menitip nafas kita di balon Tetapi balon tidak bisa hidup seperti kita Balon itu mungkin bisa dihembuskan Anda ikat Anda ikat dia di gereja Maka balon itu akan ada di gereja Tetapi dia tidak lakukan apa-apa Waktu lepas dari gereja Anda taruh di luar balon itu Dan dilepas Maka kemudian angin meniup dia pergi ke tempat perjudian Dia pergi ke tempat judi Anda lepas dia pergi ke tempat yang namanya tempat pelacuran Dia pergi ke tempat pelacuran Terserah angin mau tiup kemana Tetapi kita manusia yang dihembuskan nafas oleh Allah Kita tidak bisa sama seperti balon Yang dihembuskan kemana saja Kita bisa pergi Seharusnya kita ditiup oleh Tuhan Kita harusnya ikut apa yang Tuhan hembuskan kepada kita Rancangan apa yang Tuhan berikan Harusnya kita ikuti Amen Sehingga kita tidak bisa jalan sesuka mau kita Kemudian kita ditiup ke kantor Kita buat sesuka hati kami di kantor Kita pergi ke sekolah Kita buat sesuka hati kita di sekolah Kita jalan seperti balon Tapi saya percaya di tempat ini bukan balon Dan tidak ada balon Amen Tetapi kita semua hamba Tuhan Amen Kita semua hamba Tuhan Dan rencana Tuhan jelas bagi kita semua hamba Tuhan Maka itu di dalam kitab Rencana Tuhan jelas Oh rencana Tuhan itu Saya kemudian ambil contoh berikutnya Rencana Tuhan itu seperti HP ya HP ini kemudian dirancang oleh pemiliknya Saya pakai HP Xiaomi Cina Kemudian di dalam HP ini banyak sekali aplikasi Ada Facebook Ada kalender Anda sekarang tidak perlu beli almanak Atau rencana gereja untuk bikin almanak lagi Karena di dalamnya sudah ada kalender Di dalamnya sudah ada foto-foto Anda tidak perlu beli kamera lagi Tidak perlu edit-edit lagi Karena pakai yang cantik saja Anda foto jadi cantik Yang rambutnya putih bisa jadi hitam Hitam bisa jadi putih Yang lurus jadi keriting Terserah aplikasinya Ada aplikasi WeChat Termasuk kami di Cina Mau bayar segala sesuatu Bayarnya pakai HP Tinggal bayar Termasuk belanja Beli sayur Beli daging Beli apapun pakai HP Kemudian termasuk waktu Pengemis datang dan minta uang Kami jawab Tidak ada uang kecil Dia bilang tidak apa-apa Transfer saja lewat HP Saya bilang ini aneh Kemudian saya keluarkan HP saya Xiaomi Kemudian ini Copy QR-nya saja Waktu saya mau copy Dia kasih keluar HP-nya iPhone 10 Saya bilang yang lebih miskin Siapa sebenarnya Tetapi kemudian Di dalam setiap HP Punya banyak aplikasi Dan rancangan Daripada pemiliknya Anda pakai semua Aplikasi ini Semaksimal mungkin Tetapi ternyata Pada waktu kita Punya HP Kita cuma hanya pakai Untuk nyalakan Center Kalau anda pakai Untuk nyalakan Center Mendingan anda pergi Ke toko kelontongan Beli Center Harga Rp 5.000 Dan tidak perlu Beli HP model begini Saya dengan istri Kalau telpon-telponan Sampai sekarang Istri dengan saya Bisa lihat-lihat muka Iya kan betul ya Termasuk kemarin Telepon-telponan Saya masih lihat muka Diam-diam Jangan terlalu banyak bicara Kenapa? Saya lagi di kamar mandi Termasuk anda tidak perlu Ke wartel Wartel untuk telepon Dan semua aplikasi ini Dirancang untuk anda Menjadi hebat Di dalam aplikasi ini Tetapi pada waktu kita Hanya pakai Untuk sesuatu yang Sangat sederhana Maka sebenarnya Kita mempermalukan Sang pembuat HP Amen Amen Maka itu kemudian Rencana Tuhan Jelas bagi kita Dia menciptakan kita Kemudian di dalam Yesaya Fasal 42 Ayat yang ke-6 Selanjutnya Slide selanjutnya Bilang begini Yesaya 42 Bilang begini Aku ini Tuhan Telah memanggil engkau Untuk maksud penyelamatan Telah memegang tanganmu Aku telah membentuk engkau Dan memberi engkau Menjadi perjanjian Bagi umat manusia Menjadi terang Untuk Bangsa-bangsa Itu rencana Tuhan yang besar Rencana Tuhan Bagi bangsa-bangsa 49 ayat 6 49 ayat 6 Belang begini Slide berikutnya Terlalu sedikit bagimu Hanya untuk menjadi hambaku Terlalu taikuku Orang kupang bilang Terlalu sedikit Terlalu biasa bagimu Hanya untuk sekedar Menjadi hamba Tuhan Hanya untuk menegakkan Suku-suku Yaakub Untuk mengembalikan orang-orang Israel Yang masih terpelahara Itu terlalu sedikit Terlalu sedikit bagimu Hanya untuk Duduk di kursi kayu Berpuluh-puluh tahun Hanya untuk jadi orang Kristen Dan duduk setiap hari Minggu Terlalu kecil Karena Pak Gembala Bisa bikin kegiatan Yang kemudian Suruh semua orang datang Dan duduk Kalau hanya untuk Menjadi punya KTP Kristen Terlalu kecil bagimu Rancangan Tuhan Hanya untuk itu Tetapi rancangan Tuhan Dikatakan Aku akan membuat engkau Menjadi terang Bagi bangsa-bangsa Supaya keselamatan Yang daripada Tuhan Sampai ujung bumi Amin Nah ini kemudian Banyak orang yang kemudian Menafsirkan Matius fasal 28 Ayat 18 19 20 Mengatakan bahwa Pergilah Jadilah Saksi Tuhan Dari Yerusalem Judea Samaria Sampai ujung bumi Kemudian mereka Tafsirnya itu takut-takut Takutnya seperti apa Oh Yerusalem itu rumah tangga Judea itu keluarga besar Samaria itu kecamatan Ujung dunia itu apa Seluruh Surabaya Nah ini imannya Iman nanggung Karena kita tidak punya Satu pengetahuan yang benar Yang sama dengan Tuhan Bahwa engkau dirancang Sampai kepada bangsa-bangsa Kita kemudian membatasi Bangsa-bangsa itu Sampai di kota kita Sampai di provinsi kita Padahal rancangan Tuhan Benar engkau Sampai kepada bangsa-bangsa Terjemahannya apa Sampai benar Sampai kepada bangsa-bangsa Dan hari ini Sudah kurang lebih Satu tahun setengah GSJA dengan kerja keras Benar-benar mengurus Hamba-hamba Tuhan Pergi dari Indonesia Sampai Ujung dunia Dan harusnya ini menjadi satu Dorongan yang kuat bagi kita Dan katakan Kami akan ikut Di dalam rancangan Tuhan Yang besar bagi kami Bahwa kami harusnya Menjadi terang Sampai Kepada bangsa-bangsa Pertanyaan bagaimana Saya mau jadi terang Pak Ini rambut sudah mulai putih Orang-orang tua katakan Kaki kami mulai pendek Untuk melangkah Tetapi Anda masih punya anak Punya cucu Anda masih punya doa yang panjang Anda masih bisa berpuasa Untuk anak dan cucu Untuk jadi dokter yang hebat Sampai kepada bangsa-bangsa Jadi tentara yang hebat Sampai ke bangsa-bangsa Jadi pengusaha yang hebat Sampai kepada bangsa-bangsa Jadi segala sesuatu yang Tuhan rancangkan Tapi bukan hanya kawasannya Kawasan kecil Tetapi benar-benar Sampai kepada bangsa-bangsa Allah dinyatakan di sana Dan mari kita mulai lanjut Ke ayat berikutnya Kejadian fasal yang kedua Ayat yang kedelapan Kejadian fasal dua Ayat keelapan kemudian katakan Selanjutnya Tuhan Allah Membuat di taman Eden Di sebelah timur Disitulah ditempatkannya manusia Yang dibentuknya itu Semua bumi ini dikatakan Adalah taman yang indah Semua bumi ini dikatakan Luar biasa Banyak taman di dalam bumi ini Kemudian Allah putar globe itu Kira-kira ya Putar kemudian Dia arahkan dirinya Ke bagian timur Di bagian timur itu Banyak sekali taman Kemudian diantara Banyaknya taman Dia pilih salah satu taman Di dalamnya Taman yang dipilihnya Adalah taman Eden Padahal di sampingnya Ada taman Surabaya Taman Kupang Taman Nunuhitu Manuhutu Taman Adu Taman Lerik Taman Bejok Taman segala macam Anda bisa sebutkan Nama keluargamu Itulah taman masing-masing Tetapi di taman Eden Dia tempatkan satu orang disitu Yang namanya Adam dan Hawa Dan tujuan dia tempatkan Adam dan Hawa Di taman itu gunanya apa? Ayat-ayat selanjutnya dikatakan Pada waktu hari sejuk Tenang Indah Tuhan datang Ke taman Itu Dia pergi ke taman apa? Taman Eden Yang dia panggil siapa? Bejok Oh tidak Dia tidak panggil Bejok di taman itu Dia ke taman Eden Yang dia panggil adalah Adam Yang dia temukan adalah Adam dalam keadaan Telanjang Itu kisah yang salahnya Itu betul Harusnya Allah menemukan Setiap daripada kita Di taman kita masing-masing Saya dilahirkan Ditempatkan Tuhan Di taman Adu Di kupang Ditempatkan di taman Adu Setiap daripada kita Kemudian ditempatkan Di taman kita masing-masing Dan setiap hari yang sejuk Allah selalu datang ke tempat kita Dan dia selalu tanya Iyan Ngapain? Brilliant Ngapain? Dan selalu Kepingin saya jawab Tuhan Saya sedang Melakukan Rancanganmu yang ajaib Jangan sampai dia datang Di dalam tempat taman kita Ternyata kita lagi Bersembunyi Dalam keadaan telanjang Sama seperti anak saya Waktu lahir Anak saya baru lahir Tujuh minggu yang lalu Dan hari ini sudah naik pesawat Datang ke Surabaya Saya bayangkan ya Tujuh minggu yang lalu Waktu itu dia keluarnya Ikut jendela Kata orang Potong Kemudian keluarin kepala Dokternya keluarin kepala Saya bayangkan Kalau misalnya Dia bisa memilih Adam sepertinya Bisa memilih Untuk lahirnya di mana Dia tidak mau di Eden Dia mau pilih di lain Sama kayak anak saya Mungkin ya Kalau bisa jadi Ceritanya begitu ya Dipotong kemudian Dikeluarin kepala Dia tanya Bu dokter Saya di mana Kamu di Kupang Tidak mau bu dokter Saya mau masuk kembali Kalau engkau Tidak keluarkan saya Di Inggris Saya tidak mau keluar Habis itu mungkin Beberapa menit kemudian Dikeluar lagi Oke lah Saya mau keluar di Kupang Tapi papa saya siapa Papa kamu Ian Adu Yang tingginya satu meter kotor Bisa tukar dengan balon Bisa ganti yang lain Tetapi ternyata Anak saya tidak bisa pilih Setiap kita pun tidak pernah Ada seorang pun lahir Pernah memilih Di taman mana dia dilahirkan Tetapi setiap kita dilahirkan Di taman setiap daripada kita Untuk hanya satu rencana Tuhan Bahwa di taman itu Anda menemukan Tuhan Dan Tuhan menemukan Anda Dalam keadaan sedang Melakukan rencana Tuhan Dan bukan dalam keadaan telanjang Amin Jadi jawabannya Di mana saya harus memulai Rancangan Tuhan Rancangan Tuhan selalu dimulai Di tempat di mana hari ini Anda berada Di tempat di mana hari ini Anda berada Di situ harusnya rancangan Tuhan Kehendak Tuhan dimulai Apapun masa lalu kita Siapapun orang tua kita Apapun latar belakang kita Itu pengaruhnya cuma kecil Pengaruh terbesar dalam hidup kita adalah Menggenapi rencana Tuhan Maka itu di dalam sepanjang cerita Alkitab Kita akan mendapati Sebuah rumus yang kemudian keluar Rumusnya apa? Bahwa kehidupan kita Ditentukan oleh Hukum 90 per 10 Coba berikutnya Apa itu hukum 90 per 10? 10% dari kehidupan kita Itu dipengaruhi Hidup kita 10% kehidupan kita Dipengaruhi oleh Apa yang terjadi terhadap hidup kita Kalau apa yang terjadi terhadap hidup kita Pengaruhnya cuma 10% Tetapi 90% kehidupan kita Ditentukan oleh respon kita Terhadap apa yang terjadi Contohnya Jalan-jalan Ada sambil nyetir mobil Ada mobil di seberang yang turunin kaca Kemudian maki kita Maki Gitu ya Nah waktu anda dengar Itu pengaruhnya cuma 10% Telinganya sedikit merah Iya kan? Waktu dengar itu sedikit merah Tetapi pengaruhnya cuma 10% Darah sedikit naik Rambut sedikit berdiri Bulu kuduk mulai berdiri Ekor mulai tak keluar Tanduk mulai keluar Tetapi pengaruhnya mungkin cuma 10% 90% kehidupan selanjutnya dari anda Ditentukan dari respon anda terhadap makian orang itu Waktu kemudian anda dengar itu Dan kemudian anda respon adalah Banting setir dan tabrak orang itu 90% selanjutnya hidup anda di penjara Atau kalau anda tabrak dan anda yang di rumah sakit 90% selanjutnya hidup anda di rumah sakit Tetapi pada waktu kemudian anda dengar Dan respon anda adalah Turunin kaca dan katakan Tuhan Yesus berkati Waktu itu damai sejahtera memenuhi Hampir 90% kehidupan anda Dan anda tidak pernah dipengaruhi oleh makian orang Apapun yang dikatakan yang tidak pernah membangun Apapun yang dikatakan orang 10% saja pengaruhnya Tetapi respon saya terhadap Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya 90% Itu yang kemudian terjadi Anda hari ini duduk di dalam gereja ini Firman Tuhan yang hari ini anda dengar Bahwa rancangan Allah adalah Damai sejahtera Rancangan adalah luar biasa Apapun yang dilangkahkan kakimu menjadi milikmu Janji Tuhan begitu banyak dan ajaib Tetapi waktu anda dengar Pengaruhnya 10% Anda senang Iman anda naik sedikit Tetapi tidak akan jadi apa-apa Kalau kita tidak pernah respon Firman itu Maka itu kami bertahun-tahun Berpuluh-puluh tahun Ada di dalam gereja Kenapa sangat berbeda Dengan orang yang baru hadir Satu tahun dalam gereja Karena yang membedakannya Bukan lama kita dalam gereja Tetapi respon kita di dalam gereja Amen Amen Mari kita lanjutkan Yang kedua Poin yang kedua Ayat berikutnya Lompat di ayat yang kelima belas Dia bilang begini Tuhan Allah mengambil manusia itu Dan menempatkannya dalam taman Eden Untuk mengusahakan Dan Memelihara taman ini Karena Allah tahu Bahwa kita diberi kapasitas yang besar Diberi rancangan yang besar Allah kemudian Kasih kerja Pekerjaan itu adalah Sebuah kebanggaan Pekerjaan itu adalah Sebuah pemulihan Anda ingat kejadian Waktu Petrus menyangkal Dan kemudian Dia dalam keadaan yang sangat terpuruk Yesus datang Dan dia bikin apa Kasih kerja Gembalakanlah domba-dombaku Gembalakanlah domba-dombaku Saya Tidak habis pikir Kalau misalnya Saya pulang waktu itu Dari sekolah Alkitab ya Bawa ijasa IPK-nya bagus Sampai di kupang Saya panggil papa saya Pak John Pak Saya sudah pulang Bawa ijasa S2 IPK-nya 3, sekian Wah Bisa kasih makan Satu kotak kupang Bagus sekali Sekarang kamu Masuk kamar dan istirahat Oke pak istirahat Satu minggu kemudian Pak saya siap untuk kerja Sudah kuat Sudah sehat Tidak anak Kamu masuk kamar Dan istirahat saja Oke pak Satu bulan kemudian Pak saya siap Untuk bikin apa saja Sapu bawa trek Bawa apa saja Saya siap Tidak usah Kamu masuk kamar dan istirahat saja Satu tahun kemudian Bapak saya sudah siap Untuk kerja apa saja Tidak usah Kamu masuk dan tidur saja Saya pikir itu penghinaan terbesar Itu bukan karena dia sayang saya Itu penghinaan terbesar Maka itu pada waktu anak Tuhan tidak terlibat Di dalam pekerjaan Yang Tuhan rancangkan Di dalam hidup kita Kita menghina diri kita sendiri Dan menghina pencipta kita Waktu misi Tuhan Sedang berlangsung Semua orang lagi bergiat Kerja pekerjaan Tuhan Dan kemudian kita Pangku tangan Berlela Lelah Dan katakan Saya tidak terlibat Dalam pekerjaan Kita sedang menghina Pekerjaan Tuhan Kita menghina Tuhan Sepencipta kita Dan kita menghina Diri kita sendiri Dan mari kita mulai bekerja Pikirkan pekerjaan itu Mari saya akan baca Beberapa ayat Slide berikutnya Ada beberapa ayat Matius 28 ayat 18-20 Yesus katakan kerja Yesus mendekati mereka dan berkata Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga di bumi Karena itu pergi kerjalah Pergi kerja Jadikan semua bangsa muridku Kerjakan, baptislah mereka Dalam nama Bapak, Anak, dan Rukudus Kerjalah, ajar mereka Lakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu Dan ketahuilah Jika engkau kerja Aku menyertai engkau Jika engkau malas Aku tidak akan pernah menyertai engkau Dan kuasa di sorga dan di bumi Tidak akan pernah mengikuti orang yang tidak ikut kerja Aku menyertai engkau senantiasa Sampai akhir zaman Bukan hanya sampai hidup kita berakhir Sampai akhir zaman Akhirnya artinya bahwa waktu kita kerja Segala keturunan kita pun Tuhan akan kerjakan di dalam seluruh kehidupan kita Lanjutkan Selain berikutnya Ini orang-orang yang kerja Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh Waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat Yerusalem Penganiayaan yang sangat hebat Mereka semua kecuali rasul-rasul Lari tersebar Tetapi waktu mereka lari tersebar Ayat yang keempat bilang begini Mereka tersebar itu menjelajah seluruh negeri Sambil kerja Apa yang mereka kerjakan? Memberitakan Injil Amen Waktu ada tekanan Anda bisa pergi kemana saja Tetapi sambil kami pergi Pekerjaan itu tetap harus dikerjakan Tidak ada alasan untuk Karena ada tekanan kami berhenti kerja Tekanan apapun Kami pergi kemana pun Dibuang kemana pun Pekerjaan itu mengabarkan Injil Tetap harus dilaksanakan Lanjut Yakobus 4 ayat 17 Jadi jika seorang tahu Bagaimana ia harus bekerja Bagaimana ia harus berbuat baik Tetapi ia tidak melakukannya Ia berdosa Anda tahu bahwa saya harus kerja Tetapi saya tidak kerja Saya berdosa Anda tahu bahwa harusnya saya tersenyum kepada hamba Tuhan Kepada pengkotbah Tetapi saya tidak senyum Anda berdosa Puji Tuhan Anda tidak berdosa Tidak jadi berdosa Karena Anda tahu Senyum itu lebih baik dari cemberut Waktu dengar firman Tuhan Amen Amen Puji Tuhan Semua jadi tidak jadi tegang ya Semua senyum Karena senyum lebih baik Daripada cemberut Tidak jadi berdosa Kalau gitu kita lanjut lagi Sudah senyum Kalau gitu karena sudah senyum Kita lanjut ke ayat yang lebih keras Saya berharap tetap senyum Kutukilah kota meros firman malaikat Tuhan Kutukilah habis-habisan penduduknya Karena mereka tidak datang Orang lagi kerja Mereka tidak datang membantu Tuhan Kalau seandainya kamu datang Kamu jadi pahlawan Tapi dia tidak datang Terkutuklah dia Matius 12 ayat 30 Yesus berkata Siapa tidak bersama aku Ia melawan aku Ia ada dengan aku Tapi tidak bersama aku Dan siapa tidak bersama aku Untuk mengumpulkan bersama aku Ia cerai beraikan Ini kalau zaman-zamannya Kita di Kupang Dibilang roh Pecah belah Orang kerja Dia tidak kerja Waktu gembala bilang Ayo kita ada kerja bakti di gereja ya Jam 4 Semua pelayan datang dan kerja ya Iya Tiba-tiba Contoh aja ya Sang ibu WL tadi Semua lagi sibuk sapu ngepel Ibu WLnya tiba-tiba duduk disitu Sambil buka Facebook Anda kira-kira kalau lihat begini bagaimana? Sakit hati Marah Saya tidak mau datang lagi gereja Ini bikin roh pecah belah Memang firman Tuhan jelas Orang kerja Kamu tidak ikut kerja Ini roh pecah belah Dan roh kayak gini Tidak boleh ada dalam gereja Tidak boleh Ayat selanjutnya Hakim Yeremia 48 ayat 10 Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan Dia buat Buat Waktu kerja Kerja Tapi kerjanya dengan Lalai Malas Kerjanya pencuri tulang Kerjanya setengah-setengah Pelayanan Ya pelayanan Pelayanannya Ya yang penting pelayanan Pun disini dikatakan Terkutuklah orang seperti itu Jadi apakah kita punya pilihan untuk tidak bekerja? Saya rasa kita tidak punya pilihan untuk tidak bekerja Semua daripada kita Harus bekerja Waktu anda keluar dari pilihan ini Yang buruk yang kita dapati Selanjutnya Slide berikutnya Poin yang ketiga Poin yang ketiga ayat 16 Lalu Tuhan Allah Memberi perintah ini kepada manusia Semua pohon dalam taman ini Boleh kau makan buahnya Dengan bebas Tetapi Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu Janganlah kau makan buahnya Sebab pada hari yang kau memakannya Pastilah engkau mati Kalau mau ditanya kasih Tuhan yang besar Anugerah Tuhan besar menyertai kita Ya Sangat-sangat besar Sangat besar anugerahnya menyertai kita Tetapi anugerah yang besar Harus disertai dengan disiplin Rohani Itu antara pilihan Kasih karunia dengan dosa Dosanya itu pilihannya cuma satu Sedangkan pilihan kasih karunia itu Banyaknya minta ampun Jadi kalau ada orang yang kemudian Jatuh dalam dosa Kemudian menyalahkan Tuhan dan katakan Tuhan sih Saya gak mau nyontek Tuhan Tapi Tuhan kasih leher saya agak sedikit panjang Makanya leher saya kayak gini-gini Hih Tuhan ampuni coba kalau tadi kayak gini Tuhan saya gak mau ngambil Tapi Ada kesempatan sih Terus Tuhan yang disalahin Padahal anda bisa lihat Bahwa pilihan kasih karunia Sejauh lebih banyak Semua boleh engkau ambil Semua boleh engkau pilih Semua mendatangkan hidup Satu aja yang gak boleh Tapi kita selalu matanya melihat Bahwa semua gak boleh Satu aja yang boleh Tetapi mari sekali lagi kita lihat Kasih karunia Tuhan terlalu besar Mau lihat kasih karunia Tuhan yang besar Saya kasih contoh lah Saya dengan istri menikah Masuk lima tahun Akhir bulan ini Kita seandainya saja Saya panggil istri saya Ayo sayang Ini ulang tahun pernikahan kami yang kelima Saya akan keluarkan semua kartu kredit saya Sepuluh kartu kredit Yang bebas limit itu ada lima Yang limitnya seratus-ratus juta ada lima Hampir semua Belanja di Surabaya sesuka hatimu Bahkan lu mau keluar kemanapun Pergi dan belanja apapun yang kamu mau beli Hanya satu yang tidak boleh Kamu tidak boleh ke tunjungan plaza Pergi ke situ Hanya satu yang tidak boleh Kamu tidak boleh ambil eskalatornya Dan makan Hanya itu yang tidak boleh Kalau di tunjungan plaza Kamu mau belanja segala sesuatu Emas, kemenyan, mur Boleh Tapi satu yang tidak boleh Tidak boleh makan eskalator Itu tangga yang berjalan itu Karena pada saat kamu makan Mulutmu, perutmu Semuanya terbelah Istri saya kemudian bilang Oke, siap kendaraan Oke, saya siap motor Oh tidak, tidak usah siap motor Siap mobil Oke, Avanza Oh jangan, pakai track Pakai truk Pikir saya karena mau belanjanya banyak Ternyata sepanjang kita jalan keliling Surabaya Dia tidak mau berhenti Dia bilang langsung ke TP Sampai di TP apa yang dia lakukan? Turun dari mobil kencang-kencang Cepat-cepat dia turun Dia langsung pergi ke depan pintu Buka pintu secepat-cepatnya Dia tarik eskalator Dan dia makan eskalator Kira-kira pertanyaannya Apakah kasih saya kurang? Kasih Tuhan tidak pernah kurang Makan eskalator apakah terlalu bodoh untuk berpikir? Tidak Tetapi memang itu yang kebanyakan kami lakukan Adam pun memberi contoh itu Tetapi ingat baik-baik Setiap disiplin yang Tuhan inginkan dalam hidup kita Tujuannya cuma satu Bahwa untuk Anda menikmati kasih karunia yang besar Dan tidak menjadikan Engkau menjadi anak yang manja Anda perlu disiplin Tuhan Anda tidak bisa mengatakan bahwa Saya kepingin melayani Tapi baca Alkitab tidak mau Saya kepingin terlibat dalam pelayanan Disiplin doa tidak ada Saya kepingin menjadi hamba Tuhan yang besar Tapi disiplin rohanimu tidak pernah muncul Jangan kita pernah berpikir Bahwa misi Tuhan pekerjaan Tuhan berlangsung di dalam hidup kita Tanpa disiplin yang baik Tujuan daripada pohon itu ditaruh Bukan untuk membuat Anda dan saya jatuh dalam dosa Tujuan pohon itu ditaruh Hanya untuk mengingatkan kita Anda perlu disiplin Anda perlu disiplin Anda tidak sebebas-bebasmu tidak sebebas-bebasnya Tapi saya pun hanya taruh satu pohon Tujuannya hanya untuk mengingatkan Bahwa Anda perlu disiplin di dalam kehidupan kerohanianmu Hanya itu Lebih daripada itu Allah akan kerjakan bagiannya bagimu Amen Amen Kami siap untuk disiplin dalam Tuhan Amen Hal yang terakhir Hal yang terakhir Dan paling terakhir dan sungguh-sungguh terakhir Ayat yang ke-18 18 bilang begini Tuhan Allah berfirman Tidak baik Kalau manusia itu seorang diri saja Aku akan menjadikan penolong baginya Yang sepadan dengan dia Ternyata di dalam penciptaan Tuhan yang sekian banyak Baik, 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 baik Ternyata ada satu yang tidak baik Tidak baik karena Seorang diri saja Ada yang masih seorang diri Tolong angkat tangan Tolong yang masih sendiri Tolong angkat tangan Jujur Yang cewek cowok yang masih sendiri belum menikah Tolong angkat tangan Tidak baik Mana lagi angkat tangan coba Saya bukan Kotbah mengenai pernikahan Kristen ya Jadi bukan bahas tidak baik itu Anda baik Yang saya maksudkan disini adalah begini Ternyata untuk melaksanakan rencana Tuhan yang besar Tidak baik kalau Adam kerja sendiri Harus ada orang yang kerja bersama dengan dia Tidak baik untuk menjalankan kehidupan kerohanian kita Jalan sendiri Tidak baik untuk menyelamatkan kota Surabaya Terangmu sampai di ujung dunia Gembala kerja sendiri Tidak baik gembala kerja sendiri Tidak baik pengurus kerja sendiri Tidak baik Ian Adu pergi ke Cina sendiri Amen Maka itu ada gereja Ebenhazer yang kemudian dilahirkan Tuhan bersama-sama Untuk pergi ke Cina Amen Amen Tidak baik kami hamba-amba Tuhan kerja sendiri Kami harus ada orang yang dilahirkan di samping kami Bekerja sendiri Bapak Gembala pun akan mengatakan tidak baik saya kerja sendiri Pekerjaan Tuhan tidak akan pernah terlaksana Waktu one man show bekerja Semua kita harus terlibat di dalam pelayanan itu Semua kita Dan di akhir daripada khutbah saya Slide terakhir saya mau katakan Mari dukung kami Slide ini Kami di GSJ saya tidak tahu Karena saya tidak besar di luar Kupang Tetapi di Kupang sejak saya kecil Kami selalu di Warta Minggu selalu tulis begini Warta Minggu tulis begini Dengan doa Daya Dan dana Kita menjarah neraka Karena itu Kami tidak bisa kerja sendiri Kami minta dukungan Doakan kami Dukung kami dengan daya Dukung kami dengan dana Maka kami akan ikut menjarah neraka Kami punya beberapa pokok doa disitu Mungkin tidak terbaca Anda bisa coba lihat Tetapi ada bicara mengenai keterbatasan Injil Yang ada di daerah Cina Kita sekarang punya bukan lagi tiga orang kunci Tapi empat orang kunci Yang sedang bekerja keras Orang lokal Yang lewat mereka Kami terbuka banyak hal Banyak kesempatan Mendoakan banyak orang Lewat orang-orang ini Doakan mereka supaya mereka tetap teguh Doakan keamanan, kesehatan kami Visa dan lain sebagainya Doakan kami Di dalam segala sesuatu yang sedang anggap Anda kerjakan Anda mungkin sambil Masak sayur kangkung Cah kangkung Tuhan Yesus Dunia ini bergejolak Seperti kangkung yang bergejolak Di dalam Tacu kami Panasnya minta ampun Kasian juga Kak Ian Pak Ian itu kasian sekali Sudah kecil Kalau dia bergejolak terus di Cina Tuhan tolong dia Supaya pada waktu dia keluar dari Tacu periuk Dia jadi kangkung yang enak Sambil anda cuci Tuhan tolong kasihat Ian Tuhan tolong Amin Doakan begitu Cukup bagi kami Amin Doakan kami Yang berikutnya Kami harus lengkapi ini Lengkapinya apa Disitu kan bilang Dengan daya Kalau anda Punya perusahaan Mulai punya penghasilan banyak Ibu-ibu katakan Mari kita berlibur ke Hongkong Sekalianlah Ke Cina Jenguk kami Jenguk dan katakan Pak Ian kami kepingin Lihat pelayanan disana Mari telpon kami Itu nomor WA saya Di atas nomor WA istri saya Di bawah nomor WA Saya 1100 Ada nomor Cinanya Silahkan tulis Kalau anda ke Hongkong Dan kemudian Tolong jemput kami Ada di Hongkong Dan tolong bawa ke Cina Saya akan Seusahakan kami jemput Dan anda bisa lihat pelayanan kami Itu namanya daya Mendukung kami Anda bisa kunjungi kami Atau anda dengan WA SMS Pak Ian Sehat ya Semangat ya Cemungut Cayo Puji Tuhan Itu cukup bagi kami Mungkin kami tidak buka Setiap hari Sebulan sekali kami buka Tapi waktu kami baca Kami tahu Anda Ada bersama dengan kami Dan yang terakhir Itu ada Rekening Si MB Niaga Saya harus katakan itu Dan minta maaf Itu nomornya Bukan langsung ke kami Itu ke Departemen Misi Luar Negeri Mereka akan atur Uang yang cukup Bagi kami Dan saya berharap Kita Tidak Tabuh ya Bicara mengenai Uang dalam gereja Karena kita akan terlibat Saya sudah kotbah Hari Jumat kemarin ya Anda harus terlibat Di dalam ini Kalau anda tidak terlibat Saya bisa pancing ikan Buka mulutnya Dapat uang koin Sama seperti Yesus suruh Murid-muridnya ya Anda tidak mendukung kami Nanti ada ikannya Yunus Yang jemput saya Di jalan Ambengan 2 Dibawa ke Cina Artinya begini Banyak sekali jalan Tuhan Yang bisa membawa kami Untuk tetap melayani Tuhan Amen Jadi saya tetap taruh ini Jadi jangan bilang Oh tanpa kami Pelayanan tidak jalan Oh minta maaf juga Kami tetap akan pergi Tetapi jika anda terlibat Maka pelayanan Tuhan Makin terbuka dengan baik Amen Ini akhir daripada Kutbah saya Yang poin Bagian doa dan dandandaya Anda mungkin bisa lupa Tetapi saya berharap Anda tidak lupa Dimana Hidup kita harusnya menjadi Untuk mengenapi rencana Tuhan Dimulai Dari tempat Dimana kita berada Anda harus mulai kerjakan disitu Dan kesempatan itu Harusnya kita kerja Kita tidak punya alasan Untuk tidak bekerja Dan di dalam pekerjaan itu Ingatlah Kasih karunia Tuhan Terlampau besar Terlampau banyak Bagi kita Anda tetap harus hidup Di dalam disiplin Tuhan Dan kita harus Bekerja bersama Karena tanpa kerja bersama Kita tidak bisa kerja maksimal Dan efektif Amen Mari kita semua bangkit Berdiri bersama-sama Dan kita akan berdoa Kiranya rencana Tuhan Yang besar terjadi Dalam hidup kita Kiranya hidup kita Mengenapi apa yang menjadi Rencana Tuhan Kami berdoa Kiranya benar-benar Tuhan menempatkan kita Percayalah Tuhan Tidak pernah salah Menempatkan kita Tuhan tidak pernah Taruh hidup kita Di tempat yang salah Mungkin latar belakang kita Kelihatannya salah Mungkin orang tua kita Kelihatan punya sejarah yang salah Mungkin tempat dimana Kami besar dan bertumbuh Mungkin kelihatannya salah Tempat kami sekolah Tempat kami kerja Kelihatannya salah Tetapi tidak pernah salah Tuhan menempatkan Tuhan selalu punya Rancangan besar Dan dia selalu Kepingin mencari anda Dan dia Kepingin menemukan anda Di tempat dia menaruh anda Di tempat yang dimana Sekarang anda Berada Yang dia inginkan Dia menemukan anda Dalam keadaan Sedang mengenapi Rencana Tuhan Bukan dalam keadaan Telanjang Mari kita tundukkan Kepala sejarah Bapak ini Sedara-sedara Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.